Tahun 2024 sudah berlalu satu bulan, pasar smartphone Indonesia kini mulai memanas khususnya di kelas harga 1 jutaan. Para produsen bersaing ketat meluncurkan ponsel terbaiknya yang ditawarkan dengan harga murah. Nah, selama tahun 2024 ini, sudah ada 5 smartphone baru yang meramaikan kelas harga 1 jutaan. Kelima ponsel tersebut berasal dari 4 merek. Nah, berikut ini, daftar HP 1 jutaan terbaru yang rilis di Indonesia di tahun 2024. Melalui Spark 20 series, Tekno menjadi merek pertama yang merilis smartphone 1 jutaan terbaru pada Januari 2024. Salah satu anggota dari seri tersebut adalah Tekno Spark 20C. Hal yang menjadi daya tarik adalah adanya speaker stereo yang termasuk langka di kelas ponsel murah saat ini. Lalu, di bagian depan, Tekno Spark 20C terlihat modern karena punya punch hole. Bukan lagi poni tetesan air. Bahkan, ponsel ini bisa tampil seperti memiliki dynamic island iPhone berkat adanya fitur dynamic fork. Di dalam punch hole itu, ada kamera 8 megapixel yang bisa menghasilkan foto terang meski berada di tempat gelap karena ditemani LED flash yang terletak di bezel atas. Di bagian belakang ada modul persegi dengan sudut-sudut melengkung yang memuat tiga lubang kamera dengan pinggai tebal. Berisikan kamera utama 50 megapixel, kamera AI dan LED flash. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada Tekno Spark 20C. Tampilannya benar-benar identik dengan Tekno Spark 20C. Sebagian besar spesifikasinya juga sama. Namun, ada beberapa perbedaan yang perlu dicermati. Performa Tekno Spark 20 ditopang prosesor Mediatek Helio G85. Untuk penggemar suai foto, kamera depannya bisa menghasilkan foto lebih tajam dan jelas karena punya resolusi lebih tinggi yakni 32 megapixel. Ponsel ini juga lebih tahan terhadap debu dan cipratan air karena bersertifikasi IP53. Tekno Spark 20 hadir dengan opsi warna Graffiti Black dan Cyber White. Bisa dimiliki dengan harga Rp 1,7 juta untuk satu-satunya varian 8 per 256GB. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga ada Poco C65 yang punya performa setara dengan Tekno Spark 20C karena sama-sama diperkuat prosesor Mediatek Helio G85. Di bagian depan, Poco C65 memakai poni tetesan air yang memuat kamera suai foto 8 megapixel. Poni tersebut berada di tengah atas layar dengan panel IPS LCD bentang 6,74 inci, resolusi D+, refresh rate 90Hz, dan kecerahan maksimum 600 nits. Di bagian belakang, ada LED flash yang mendampingi 3 kamera, meliputi kamera utama 50 megapixel, kamera makro 2 megapixel, dan kamera pelengkap. Poco C65 mendapatkan energi dari baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W. Poco C65 mendapatkan energi dari baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W. Aytel P55 NFC juga menjadi salah satu ponsel 1 jutaan terbaru yang dilengkapi NFC. Seperti Tekno Spark 20 Series, Aytel P55 NFC juga punya pansul dan bisa tampil seperti memiliki Dynamic Island ala iPhone. Pansul tersebut berisi kamera suai foto 8 megapixel, terletak di tengah atas layar IPS LCD dengan bentang 6,6 inci, resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz. Dapur pacu Aytel P55 NFC mengandalkan prosesor Uni SoC T606. Beberapa spek utama lainnya adalah baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18W. Papu Aytel P55 NFC Yang terakhir ada ZTE Blade A54. Seperti Poco C65, ponsel ZTE ini juga masih memakai poni tetesan air yang terletak di tengah atas layar dengan bentang 6,6 inci resolusi HD+. Poni tersebut menyimpan kamera swafoto 5MP. Sementara itu di bagian belakang ada modul hitam berbentuk persegi panjang yang memuat LED Plus dan 2 kamera. 2 kamera itu meliputi 13MP dan kamera sekunder 2MP. Sementara di sektor performa, ZTE Blade A54 mengandalkan prosesor Uni SoC SC9863A. Baterainya berkapasitas 5000 mAh tapi mendapatkan dukungan charging 10W saja. Meski harganya murah, semua rekomendasi HP 1 jutaan terbaru yang rilis di Indonesia di tahun 2024 punya spesifikasi yang cukup menarik. Seperti NFC, RAM dan memori internal yang besar. Serta fitur ala Dynamic Island di iPhone. Bahkan ada yang dilengkapi dengan speaker stereo yang tampaknya akan menjadi standar baru kelas HP murah di kemudian hari. Nah tentunya, ponsel 1 jutaan saat ini sudah semakin keren. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.